120 wajah simbol kemanusiaan, 290 hari berlalu, 120 nama, 120 wajah masih berada dalam tawanan, 120 keluarga menantikan mereka pulang ke rumah. Wajah-wajah ini, wajah 120 tawanan Hamas di Gaza. Fakta Israel berharap wajah-wajah ini membuat Anda berbelas kasih. Bayi, anak kecil, gadis muda, perempuan, manulah, tentara, warga sipil, pecinta musik, sejarawan, aneka profesi, mereka semua ditawan. Anda bilang ini soal kemanusiaan, namun 120 orang menjadi tawanan karena mereka orang Israel. Anda bilang ini soal hati nurani, tapi dunia diam tidak menuntut pembebasan mereka. Anda bilang ini soal kemerdekaan, tetapi Hamas merampas kemerdekaan mereka. Anda bilang Israel penjahat. Lantas bagaimana dengan penculikan yang dilakukan Hamas? Komite Palang Merah Internasional menyebut penculikan adalah pelanggaran hukum perang, kejahatan perang. Meski 120 orang itu diculik dari rumah mereka, saat Israel tidak sedang berperang dengan siapapun. Saudara, apakah hati nurani Anda sudah tersandra teroris? Sehingga Anda diam. Anda tidak bersuara. Apakah rasa kemanusiaan Anda sudah dirampas Hamas? Kita lahir tidak bisa memilih menjadi orang apa. Karena itu, mari saling mengasihi. Orang Yahudi, manusia juga. Orang Israel, manusia juga. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam Damai dari Fakta Israel. Orang Israel DIDUG Der论 Orang Israel Orang Israel